Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya akan menemani anda dalam program yang selalu bisa menyelesaikan masalah Dengan penuh canda dan tawa karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Walaupun judulnya Waktu Indonesia Bercanda Tapi disini selalu memberikan solusi-solusi yang serius banget nih Dan sumpahat masalah-masalah yang biasa kita alami sehari-hari Tapi kadang kita bingung cara menyelesaikannya seperti apa Nah makanya nih kita langsung panggilkan saja motivator saya yang selalu saya andalkan Ini dia, Ca Lantas Terima kasih Baguslah kalau baik Lalu ditanya apa kabar? Baguslah kalau baik Apa kabar? Baik Baik Beruntung karena hanya disini semua masalah Tuh Temukan solusinya Masalah apapun Neca ya Apapun masalahnya Bahkan ada yang tidak punya masalah Setelah dari sini bisa punya masalah Saya ingin buka rahasia Ah ini nih Jangan dong Nanti gak jadi rahasia lagi Saya tutup lagi Ya udah jadi dong Semua masalah kenapa bisa diselesaikan? Siapa orang yang bisa menyelesaikan semua masalah? Atau setidak-tidaknya masalah yang dihadapi? Kalau emak salah biasanya bapak bener tuh Iya betul Ya Biasanya emak salah Nyalain adik Mulai kelembangan-kelembangan Aduh Emak salah Bapak bener nyalain adik Iya Gimana sih kakak? Itu dimana aja di jamur Oh itu kakak? Nah itu apa? Maksudnya gimana sih? Anda pernah denger kata-kata cerdik? Pernah? Oh cerita adik Cerdik Cerita adik Pasingkatan Cerdik itu Beda dengan pintar Beda dengan pandai Cerdik Cerdik itu Itulah kuncinya Jadi Cerdik akan saya bahas Menurut Kak Bebebi Kamu besar bahasa Indonesia Cerdik itu ada orang yang panjang akal Pandem mencari solusi dari suatu permasalahan Banyak akal Banyak akal dalam arti yang positif ya Bukan yang negatif Bukan mengakali orang lain Tapi mencari solusi dari sebuah permasalahan Itu cerdik Makanya anda yang datang ke sini saya harapkan nanti menjadi insan-insan yang Cerdik Cerdik Baik Ada empat hal yang perlu anda perhatikan Satu Jangan Uang sampah sembarangan Kaitannya Pak Atau cerdik Cerdiknya Pak Oh harus ada kaitannya ya Oh berarti bukan itu Cewa Yang lain dong Maksudnya jangan Lupa nyampun bahan gak sih Pak Belakang di rumah Pak Loh Saya tuh Bahan itu di luar kepala Makanya saya mencoba masukin dulu ini Jadi gini maksudnya Tadi saya penting ya Karena untuk menjaga otak ini supaya tetap berfungsi normal Bagian amuda dimanapun anda berada Hindari yang namanya narkoba Ini penting sekali karena itu sangat merusak sarap dan otak Makanya say no to yes Say no to yes Say no to drug Say no to drug Say no to drug Ini hubungannya apa lagi nih Ini apa hubungannya ya Atau cerdik Nah modalnya harus kita selamatkan dulu Otaknya itu harus kita jaga Makanya jangan mengkonsumsi hal-hal tersebut Saya ingin katakan pertama apa Yang ingin anda tanyakan Ciri-ciri deh Ciri-ciri Bisa membaca pikiran saya ya Pak Wah pikiran anda kan cuma itu Ciri-cirinya Ca Orang cerdik ciri-cirinya secara fisik Nah ini Kalau anda misalnya makan di restoran Padang terutama Kalau masuk rumah Padang lihat Ada orang misalnya ada pilihan nih Memilih otak atau tunjang Otot gitu Kalau dia memilih otot Berarti dia orang yang pintar Tapi kalau memilih otak dia orang yang cerdik Karena Kenapa Cak? Karena orang cerdik itu banyak menggunakan otak daripada otot Kalau dari ayam pop Nah itu orang pandai Itu orang pandai dan ekonomis Kalau saya Itu murah Rame Bisa Maksudnya bisa rame-rame Kalau apa kan kita ambil Kalau kerupuk itu Dimakannya rame yang ambil juga bisa rame Jadi berapa semuanya Pak? Itu secara fisik Orang Cerdik itu lebih banyak menggunakan Lebih seneng menggunakan otak daripada otot Dari makanan itu ya Pak? Itu dari? Dari makanan itu sudah kelihatan Milih otak ya? Lebih cepat kena kolesterolnya gitu Oh Ada yang mengatakan otak itu kandungan kolesterolnya tinggi Padahal? Salah Kenapa? Berarti enggak dong? Salah Salah Pak? Terus? Otak itu hanya kalau dimakan saja Kandungan kolesterolnya tinggi Kalau enggak Enggak kok Enggak berpengaruh Kalau cuma dilihatin gitu Paham Paham ya Paham Pak Itu dari fisik Kalau kedua dari orang Cerdik itu banyak akalnya Bisa menyelesaikan masalah tanpa ribet Praktis gitu ya Pak? Apa? Misalnya nih Yang lebih serem misalnya nih Ada Jurang 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 ya Kan bahaya tuh Enggak ada jembatan lagi Orang kalau di depannya melihat jurang seperti itu Apa yang dilakukan? Tali Untuk? Nyebrang Nyebrang atau apa Pake tambang lah Nah Ngerubuhin pohon Pak Biar buat jembatan Nah Ini mungkin pandai Tapi ribet Iya Kan masalahnya kan Yang di depannya Jurang Bagaimana supaya itu tidak jadi masalah? Ya tinggal balik badan Di depannya sudah bukan jurang Karena jurang di belakang Itu orang cerdik Wow Cerdik sekali Yang ketiga Ini bukan yang terakhir ya Iya Karena cuma tiga Kalau terakhir berarti closing dong Ini yang ketiga Seserah Pak Bambang ini terserah Orang cerdik tuh berpikirnya simple Misalnya nih 5 tambah 5 10 Ada yang menjawab 10 Tapi ada yang menjawab 5 tambah 5 Sama dengan 9 tambah 1 Ada yang bilang 20 kurangi 10 Itu ribet Pak berarti Pak Banyak cara kan Nah kalau ada yang menjawab seperti itu Yang mana yang paling cerdik Yang langsung to the point Yang 10 langsung 10 langsung Pak cerdik kan Gak ribet kan Itu pintar Mas Pintar ya Karena dia harus mikir dulu kan 5 tambah 5 10 Iya Pintar Yang cerdik adalah yang bertanya Kenal Dia bisa tahu jawaban 5 tambah 5 Tanpa berpikir Contohnya Cak Contohnya gimana nih Gimana sih Sebentar sebentar Contohnya gimana Cak Saya nanya ya Saya tanya Anda nih Oke 100 kurangi 50 50 Nah saya tahu tanpa berpikir 100 kurangi 50 Anda tadi mikir 100 kurangi 50 Nah saya gak perlu Saya cukup mendengar 50 Prategi yang baik Nah itu kan jatohnya Buat orang Kalau jatohnya pertanyaan itu Ke Bapak Misalkan Ayo 100 diambil 10 Berapa Bapak jawab berapa Apanya 100 diambil 10 Siapa yang ambil tuh Aduh Paham ya Paham Paham Cak Saya doain Bapak panjang umur ya Pak Amin Amin Biar banyak orang yang ngerasain Perasaan yang seperti saya rasakan Nah sekarang saya tanya Yang sama deh Oke Ada 100 batakku Diambil 50 Bapak beli dimana tuh batakunya Bukan punya saya Saya gak tau belinya Gak tau Saya cuma tanya-tanya punya orang Nah kenapa Anda gak mau jawab Kenapa Tiga ciri itu yang harus Anda perhatikan Anda ingin jadi orang cerdik Perlu latihan Supaya Anda punya banyak akal Pikiran Anda panjang Ya Tapi selalu saya tegasan Untuk yang positif Jangan Anda kalau sudah cerdik Mengakali orang yang Wahin untuk mengambil keuntungan Wah kita latihan aja Cak Biar mereka semakin cerdik Ya ini cewek ngarah-nggarahin ke situ Pasti nih Anda pasti mengira TTS Iya Apalagi Pak Kalau bukan itu Baik TTS aja Oke Sekarang waktu ini kita bermain dalam TTS Tegak Tegi Baiklah Sesuai dengan permintaan para penonton Mereka pengen main TTS Cak Ya udahlah ya Kita kasih ini untuk Menguji kecerdikan mereka Terutama Peppy kayaknya mukanya sangat Bahagia sekali ya Peppy happy Peppy happy sekali ya Tapi ini Kang Denny seperti biasa Kalau pesertanya ada tiga Berarti kita butuh satu Untuk melengkapi Oh iya Iya betul Lupa saya Kenapa suaranya kayak gitu Langsung aja lah Biar jangan pasti Cantik Cantik Menarik Sip Dan jauh lebih mudah dibanding Anda Gampang sih loh Cak Mau aja langsung kita panggil kan Ini dia Di Anda Butri Do you think of me What we used to be Is it better now And I'm not around But I'm free free And I'm free your way Hai Ini Pak Kok ngambil rapot pak Namanya tuh Putri Putri pagi lagi Lo kan ditanya Dek Anda Putri Oh Iya Gitu Ini mulai kelompang-lompangan ya bapak ya Baik Ya Baik semuanya Semua sudah siap Sudah baik Benar selama datang di TTS Tapi sebelum kita memulai TTS Kita ada TTS untuk pemirsa di rumah Betul sekali Pertanyaannya adalah Perhatikan baik-baik Biasanya Seorang dokter Memeriksa kondisi pasien Dengan titik Titik Ada berapa kotak Cak? Ada sembilan kotak Huruf kelima Oh Kirim ke Atwb underscore net Jawaban Anda Kemudian hashtagnya adalah TTS Cerdik Betul sekali Siapa yang paling cepat dan tepat menjawab Akan mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak Dari WIB Nanti kita akan bacakan jawabannya Seperti biasa di akhir acara Iya Nanti akan tahu di akhir acara Siapa pemenangnya Kita langsung masuk ke Hadiah apa yang akan dibawa oleh Pemenang TTS kita Hadiahnya silahkan Bung Alek Teka teki sulit sebagai rintangan Anda Bila berhasil Voucher makan gratis sepuasnya Yang dipersembahkan oleh kacamata lensa dop Yuke Yuke Kacamata yang membuat Anda sulit melihat Silahkan Bawa pula Persembahkan oleh kacamata yang membuat Anda sulit melihat Pak Itu kacamata apa? Kaca nako sih pak Kaca nako Sudahlah gak apa-apa Itu memang produksinya mungkin aneh-aneh Tapi yang pentingnya Hati-hati-hati Tapi lako itu yang kacamata ya? Nah itu gak perlu dibermasalahkan Maksudnya kita tanyakan ya Takut menyinggung Mungkinnya bisa ngasih hadiah Laku berarti Berarti laku ada kemungkinan Hadiahnya dalam makan Sepuasnya Wow Kalau lihat makanannya luar biasa Siap Menarik Baik Kita langsung masuk Inilah TTS kita Ya Kita membahas masalah cerdik Saya beri kata bantu cerdik Gimanakah cerdik berada? Tiga Tiga menata Cerdik Dianda dan kan Denny Karena ada Dianda ini Tamu spesial Kira beri kesempatan pertama Memilih Kalau berapa? Empat menurun kali ya Empat menurun Ada lima kotak Huruf kedua E Perhatikan baik-baik soalnya Pertanyaannya Perhatikan baik-baik Orang yang tidur Kedua matanya harus Ini gampang sekali Kedua matanya harus Tidak loh Masa gak pernah tidur Ini ini Merem Merem Kita kunci jawabannya Merem Merem Apakah Merem Orang yang tidur Kedua matanya harus Merem Oh mohon maaf Kurang tepat Baik Ditutup Orang yang tidur Kedua matanya harus Kedua matanya Orang yang tidur Kedip pak Kedip 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 gak mungkin Kedip gak mungkin dong Kan mau tidur Masa kedip Ini harusan kita pak Baik Bapak urusin aja Tuh cat warnanya Kedip kita kunci Karena kan dari melek Harus kedip Harus didurung Alasan yang Masuk akal Kedip kita kunci Benar Orang yang tidur Kedua matanya harus Kedip Oh bukan Aduh bukan Eh oh mohon maaf Saya tanya Berbat gak pernah tidur ya Iya Kok bukan Kemungkinan jawabannya Banyak pak Karena matanya Merem Iya Meremnya lho pak Iya kita lihat Kita tahu semua bapak Gak norma Jawaban yang diinginkan Orang Jawaban yang kita inginkan Orang yang tidur Kedua matanya Harus Dekat Ya Bapak Selamat saya tidur Apakah keluarga saya Mata satu disini Satu disini Satu disini Satu disini Satu disini Itu baru bisa tidur Ya tapi kan Gak usah dipermasalahin pak Itu gak mungkin Pindah-pindah Mata kan tetep Tetep pak Bapak sebelum ngasih pertanyaan Dipikir enggak Kecuali mata pencah harian Baru pindah-pindah Ini mohon maaf Mohon maaf Mungkin kalau saat Merem Udah tidur Ya Itu mata gak pindah Tapi ingat Pernah gak anda Kalau Nih Naruh Barang Lupa nyari Nyari bingung Orang tua Mata ditaruh Mana Itu ungkapan pak Itu ungkapan Ada orang bangun Tidur pak Mata saya dimana Mata saya dimana Enggak ada pak Enggak ada Makanya karena dia Naruhnya deket Pas tidur Kalau gak deket Bangun Nyari dulu Bapak ngatanya porte Bapak ngatanya porte Bapak ya Tanya orang tua Ada dong Naruh mata dimana Loh Serem ya Cak Mata itu jauh dekat Berapa pak Emang ini angkutan Mas Mata harus dekat Jauh dimana Berbangun Wah mata gue nih Enggak kan Enggak dong Kenapa harus yang dekat Loh kan makanya orang tidur Mau matanya dekat Jadi gak harus gini-gini Itu bukan dekat pak Itu udah nempel pak Emang dikasihnya begitu Diciptanya begitu Ini kalau mata kita Terlalu dekat juga Apa gak takut pacaran pak Selanjutnya Paham ya Hati-hati ya Bodoh aham Baik tim B Silahkan Pilih nomor berapa Satu pak Kan karena ada juga Jauh di mata Dekat di hati Yang dekat hatinya apa Tapi matanya bisa jauh Hatinya dekat Ih bisa Di hati Naruh mata ya Satu mendatar Nomor berapa yang dipilih Satu mendatar cak Satu mendatar Enam kotak Huruf kelima A Aduh gampang banget Kalau ini Aduh Ya ketebak Rasanya pedas Rasanya pedas Sandal Oh iya Ditabokin Sandal bener Paduk Pedas banget Nes Sandal Apalagi Sandal ini abis Enjek Enjek Kucing Aduh Berang itu dikasih sambol Ditabokin Oh pedas banget Jawabannya Sandal Sandal Kita kunci apakah sandal Ada jawabannya benar Rasanya pedas Apakah sandal Buka Aduh Sebenarnya itu Jendrung kepanas Kalian sering Perih Sering dibukul ya Sandal Panas bukan pedas Apa ya pak Jawabannya Rasanya pedas Harusnya kan sambal Tumpal 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 Apa ya Aduh Tumpal 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 Aduh S-it enggak kira-kira dari Muji usia nggak bohong tadi apa-apa apa-apa rasanya pedas udah kayak ke seperti kayak ke anak sendiri buka apa ke anak temen tapi inilah hebatnya biasanya seperti itu hanya bisa ketemu saat lebaran ini di WIB bisa bertemu ini adalah manfaat WIB rasanya pedas apa menurut tim A huruf kelima A ada 6 huruf tampar apa-apa tampar jawabannya tampar kita kunci tambar rasanya pedas apakah tampar wah bukan sekali lagi itu terasa balsam bapak pernah nyucipin balsam gue tuh cabai harganya mahal gue cobain balsam enggak ada tuh ayam goreng enggak ada sambalnya pakai balsam eh ayamnya masuk angin dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu ini kalau kami ditanya jangan jawab jawab di anywhere terkenal makasih langsung Tidak Tidak Tidak